Salam juang buat kawan-kawan yang saat ini tetap melakukan aksinya dalam memperjuangkan hak-hak ya tentunya Yang kebetulan dialami saat ini akibat daripada penerapan Omnibus Law dan turunannya yaitu PP35 Itu di Mabuchi ya Mabuchi ya PT Mabuchi ini Persoalan ini kan tidak bisa hanya dilihat secara sepele Mengingat tidak hanya persoalan PHK saja tetapi bukan sebuah kebetulan yang di PHK adalah anggota serikat Jadi persoalan motivasi tentunya perlu pula kita telusuri lebih jauh Yang juga berdampak terhadap eksistensi anggota serikat atau organisasi serikatnya Ini adalah salah satu juga eksis daripada penerapan daripada Omnibus Law yang kita pun tahu pada akhirnya Karena akan ada upaya-upaya untuk memangkas agar organisasi serikat buruh itu tidak berumur panjang Nah kalau kita berbicara masalah tadi hak adanya hubungan harmonis dan lalu hanya dengan mudahnya menggunakan pasal 40 ya Pasal berapa itu di PP35 terkait dengan pemutusan atau PHK dengan kompensasi 0,5 Tentu tidak bisa dilakukan seperti itu Ini bukan persoalan kewenangan atau hak daripada pengusaha untuk melakukan Karena kalau saja penerapan daripada Omnibus Law dan turunan itu Lalu diartikan dengan sikap seperti saat ini yang kawan-kawan hadapi dari pihak pengusaha Maka sangat kacaunya dunia ketenaga kerjaan di Indonesia Iya betul Bayangkan saja jika saya salah co-owner tidak menyukai Anda Maka saya dengan alasan apapun yang jelas secara normatif itu bisa memenuhi unsur-unsur Dalam hal penerapan Omnibus Law dan turunannya itu maka seakan mudah Lalu di mana eksistensi arti daripada filosofi kemitraan itu Ini bekerja, bekerja itu kan bagaimana memanusiakan manusia Eksistensinya manusia adalah bekerja Yang dipekerjakan atau diberikan peluang oleh manusia yang lain Jadi kalau kita hanya berbicara pada unsur industri Maka atau dalam hal melakukan penerapan Undang-Undang Omnibus Law ini dan PP-nya Maka pemahaman yang dipakai adalah pemahaman kapitalis Yang di mana manusia tidak sebagai subjek dalam hal pekerja Ini jelas-jelas adalah bentuk penerapan manusia dalam hal pekerja itu adalah objek Satu, kita tidak usah berbicara terlalu luas Ruang lingkupnya adalah rekan-rekan PPA di dalam ini Pengurus serikat di dalam dalam komunikasi dan intensitasnya dengan pihak perusahaan itu baik-baik saja Makanya kalian bertanya kok tiba-tiba Dengan alasan efisiensi yang juga itu pun masih perlu dipertanggungjawabkan Secara moral dan juga secara aturan Jadi saya yakin kawan-kawan di sini itu tidak pernah mempersoalkan Karena memang hak seorang dari perusahaan maupun pengusaha juga Untuk mengambil sikap jikalau diperlukan untuk PHK Tapi yang kawan-kawan persoalkan adalah transparansi alasan Yang juga harus akuntabel Tidak hanya karena sekedar Anda tidak pengen, Anda tidak suka Apalagi karena ini bisa jadi, karena ini adalah anggota serikat Apalagi ini anggota serikat PPMI Lalu Anda membumihanguskan Dengan alasan normatif tadi Kalau sampai ada pola-pola seperti ini dilakukan Dengan etika tadi itu Dari tadi kita juga sudah menggunakan kalimat itu Ini antara bangsat atau pengkhianat itu sendiri Jadi Kita Tentunya Menganjurkan Kepada perusahaan Agar Jangan Anda menggunakan kekuasaan Anda Berlebihan Dan tidak pada tempatnya Karena itu akan menjadi sebuah Hal yang sangat Merubah pada tatanan Konsep kita sebagai manusia Apakah dari pihak Pengusaha Atau manajemen itu memahami Konteks PHK ini sendiri Atau jangan sampai Ada orang-orang Atau oknum-oknum Yang mencoba mengambil Keuntungan Dalam penerapan Omni Buslo itu Apakah Manajemennya Paham Dan memang sadar Untuk melakukan ini Atau diberikan informasi yang keliru Hanya untuk Memberikan efek komersil Atau benefit Atau profit Kepada oknum-oknum tertentu Siapa saja itu Siapa saja Bisa jadi pengacaranya Bisa saja Konsultannya Dalam hal Memberitahukan Norma-norma Yang sebenarnya Harus diberitahukan Secara tuntas Kalau norma itu Dijalankan Pastinya Bagaimanapun PHK itu Akan menciptakan Atau tidak Mengkerdirkan Nilai-nilai kemanusiaan Tapi Kondisi kawan-kawan Saat ini Saya bisa melihat bahwa Ada hal-hal Yang tidak dapat Dijelaskan secara logis Dan itulah Kawan-kawan meminta Penjelasan secara logis itu Dan penjelasan logis itu Sampai sekarang Belum didapatkan Bagaimana mungkin Bisa didapatkan Karena Anda sendiri Tidak mencoba Menjadi manusia Yang berpikir logis Nah itu Maka dari itu Ya sasa saja Dengan melakukan Langkah-langkah Non litigasi Seperti mau gue kerja Wah wajar Ini konstitusional Lagi nanti Aksi solidaritas ya Ini konstitusional Ya saya dengar juga Sudah direncanakan Oleh kawan-kawan dari DPCPP Mikrawong Maupun DPW Jawa Barat Jadi kalau bicara Masalah nomatif Kita semua paham Perusahaan paham Kawan-kawan paham Kita tinggal lihat aturannya Tapi apakah aturan itu Harus dilaksanakan seperti itu Jangan kita ini Selalu mengulang Presiden-presiden Seperti halnya Kalau ada seseorang Kan kalian juga sudah paham Ketika dia membela diri Lalu ternyata Akibat pembela dirinya Nyawanya terancam Dan terpaksa Dia harus melakukan pembela diri Lalu ternyata dia yang hidup Lalu dia jadi tersangkakan Ini kan presiden Melihat aturan itu Seperti Kita tidak memiliki Keistimewaan Yang diberikan oleh Allah Ini Catatan Tolong Pihak Mabuchi Silahkan anda Cermati kembali Tindakan yang anda lakukan Dengan norma-norma yang ada Dan pertanyakan kembali Sisi nunarnya anda Seperti apa Kalau anda rugi selama dua tahun Apakah itu terus menerus Atau tidak terus menerus Anda ini adalah pengusaha Kalau anda memiliki jiwa Bagaimana anda Memberikan Sumbangsi Atas kehidupan layak di Indonesia Maka anda harus berpikir Beribu-ribu kali Untuk melakukan PHK Kita ini semua adalah Anak-anak bangsa Kita bekerja Secara kemitraan Ada imbal jasa disitu Kawan-kawan masuk kerja Bukan untuk tidur kok Untuk mendapatkan Keuntungan yang anda rasakan Ketika anda rugi Bukan berarti kami Tidak ingin juga Dilibatkan dalam kerugian itu Tetapi apakah memang Dengan kami Kawan-kawan disini ini Harus di PHK Membuat anda tidak rugi Kalau bicara masalah efisiensi Saya pikir Sudahlah Kita jangan berbicara Masalah itu Ini kembali harus Menyentuh hati nuranenya Dan tolong Bagi pihak-pihak Yang memberikan informasi Keliru Hanya untuk Kepentingan komersil Ini berbahaya Orang-orang kayak begini Ini berbahaya Hati-hatilah Jadi Apapun itu Tentunya kita berharap Penyelesaian ini Dilakukan secara adil Ya Dan Kalau memang harus Dipekerjakan Ya kenapa tidak Jangan dicari-carikan alasan Karena kalau mencari alasan Ada sejuta alasan Tapi apakah itu logis Atau tidak logis Itu dikembalikan Kepada orang yang Memberikan alasan Kita mendukung Semuanya Kawan-kawan disini Sampai Apapun Tuntutan kalian Itu dipenuhi Karena saya yakin Dan seluruh orang-orang Yang melihat Dan mengetahui Persoalan ini Bahwa mereka Di PHK Secara tiba-tiba Dengan alasan Perusahaan Efisiensi Dan mengalami Karena mengalami kerugian Yang kebetulannya Mereka adalah Anggota serikat Kesemuanya Ini bukan sesuatu hal Yang biasa Atau kebetulan Naluri-naluri kita Yang kritis Akan melihat Bahwa ini ada Sesuatu hal Yang memang Ada unsur Kesengajaan Bagi saya sendiri Seperti itu Ya Jadi kita harus Melawan Ketidakadilan Kesewenangan-wenangan Seperti ini Jadi kalian harus Tetap berjuang Apapun yang kalian Perjuangkan saat ini Itu juga kalian Memperjuangkan Hak-hak kawan-kawan Yang lainnya Yang bisa jadi Akan digunakan Pola seperti ini Makanya Om Nibuslo Tidak akan pernah Memberikan kebaikan Kepada rakyat Khususnya Kawan-kawan buruh Kawan-kawan buruh Karena Ada potensi Kesewenangan-wenangan Di situ Yang sangat besar Yang bisa digunakan Oleh pengusaha Dan menjadikan Pekerja sebagai objek Kalau besok gagal Kita akan datang lagi Kami aksi Di sini Tidak pernah gagal Yang pasti gagal Itu adalah Pak Jokowi Gagal Bersenjatrakan Rakyat Indonesia Bukan kaum Revolusi Bukan kaum Progresif Bukan kaum Pemberani Pejuan rakyat Jadi ingat Kawan-kawan semua Kita buat Aksi buruh terbesar Di Indonesia ini Dan kita akan Melaksanakan aksi Sampai batas waktu Yang tidak ditentukan Ingat itu Kawan-kawan